Film ini mengisahkan tentang dua sahabat remaja yang menaruh romansa dengan seorang wanita Spanyol yang mereka jumpai pada acara pesta pernikahan. Membuat hidup wanita ini mulai terurai, jangan kemana-mana tetap di sini. Film dibuka menampilkan dua sahabat remaja, anak kelas menengah yang bernama Julia dan anak kelas atas yang bernama Teno. Setelah menghantarkan pacar masing-masing mereka berangkat dalam perjalanan musim panas ke negara Italia. Momen bahagia ini mereka gunakan untuk menjadi lebih bebas sebagai pria bujangan. Ayah Teno merupakan seorang ekonom sukses bagi negara mereka dan memutuskan bergabung ke Partai Nasional Meksiko. Sedangkan Ibu Teno merupakan seorang penulis. Teno serta Julia memiliki seorang teman yang suka pusing bernama Saba. Siang itu Saba memberikan mereka kegirangan untuk bersemangat menjadi pria bujangan. Akan tetapi Ibu Teno yang telah kembali ke rumah mengatakan pada Teno agar bisa mengikuti pesta pernikahan bersama ayah dan ibunya. Ibunya mengatakan bahwa dia harus berpenampilan menarik dikarenakan akan hadir presiden sebagai tamu terhormat. Kedua sahabat ini akhirnya tampil formal di pesta pernikahan. Pesta pernikahan dari penakan ayah Teno. Teno yang sangat sibuk menyapa setiap kerabat keluarga membuat Julia berkeliling untuk menikmati kemeriahan pesta pernikahan itu. Dia dengan tidak sengaja melihat seorang gadis. Gadis itu begitu cantik sehingga Julia terpesona kepadanya. Di sana Teno juga bertemu dengan sepupunya bernama Jano. Jano adalah seorang penulis yang sangat berbakat akan tetapi memandang orang lain tidak terlalu pintar. Sehingga pembicaraan mereka menjadi lebih tegang. Beruntung Julia datang untuk membantu Teno dengan menyeramkan minuman ke baju Jano secara tidak sengaja. Hal ini membuat Jano begitu kesal dan mengakili pembicaraan yang tegang. Julia dengan bergegas mengajak Teno bertemu dengan wanita itu. Dia adalah Luisa, wanita asal Spanyol yang merupakan istri Jano. Luisa mengatakan bahwa dia bersama Jano baru sebulan di Meksiko. Jano sebagai dosen senakan Luisa akan mencari pekerjaan di Meksiko dan sesekali pergi ke pantai. Julia dan Teno mencoba membuat Luisa terkesan dengan berbicara tentang pantai Fikti yang terpencil. Mereka menemukan pantai itu adalah pantai mulut surga. Ini adalah sebuah surga di sini di bumi. Mereka mengajak Luisa ikut ke pantai itu. Akan tetapi Luisa mengatakan bahwa dia harus memintai zin dahulu dari Jano. Ini menegaskan kalau Luisa menolak undangan untuk menemani mereka ke pantai mulut surga. Beberapa hari kemudian Luisa mengunjungi dokter untuk hasil tes yang dia lakukan. Sementara kedua sahabat ini terus menghabiskan waktu bersama, mereka benar-benar memikirkan Luisa. Suatu malam Luisa menerima panggilan telepon dari Jano yang pusing. Jano nampaknya bersedih dan mengakui bahwa dia sudah berlaku miring. Seketika juga hati Luisa menjadi hancur surga sekali. Kesokan harinya Luisa menelpon Teno dan menanyakan apakah tawaran mereka untuk menemani mereka ke pantai masih terbuka. Seketika juga Teno mengatakan mereka sedang berkemas dan akan segera pergi. Teno meminta alamat Luisa agar menjemputnya. Teno menjadi kegirangan sehingga menelpon Julio. Dia meminta Julio untuk mencarikan mobil yang akan mereka pakai. Akhirnya Julio berhasil mendapatkan pinjaman mobil dari saudara Manuela. Meskipun Julio dan Teno tidak tahu kemana mereka akan pergi, mereka tetap bertekad menjemput Luisa dan ketiganya berangkat. Mereka memulai perjalanan dengan mobil sehingga Luisa begitu gembira walaupun dia sedang sedih. Hanya dengan menikmati perjalanan ini, Luisa merasa bahagia. Kedua sahabat ini berbicara yang fiksi seolah-olah mereka mengerti dengan apa yang mereka ucapkan. Sedangkan Luisa menjadi terkagum akan pengetahuan kedua sahabat ini. Mereka singgah sebentar di kedai kecil setempat untuk makan bersama, tetapi sebelumnya mereka saling mengungkapkan tentang hubungan kekasih masing-masing. Teno dan Julio menyatakan bahwa pacar mereka sedang berlibur ke Italia, sedangkan Luisa mengungkapkan bagaimana dia bertemu dengan Jano. Mengatakan dia sangat tertolong karena kehadiran Jano. Hal ini yang membuat Luisa jatuh cinta pada Jano. Mereka memutuskan bermalam di hotel kecil di kota itu. Kemudian kedua sahabat ini masih mengkhawatirkan kekasih mereka yang bernama Ana dan Ceci yang berlibur di Italia. Mereka khawatir kalau pesangan mereka telah mendapatkan pria Italia. Keesokan harinya mereka berkendara lagi melewati perdesaan Meksiko. Mereka berbicara tentang hubungan dan pengalaman romansa untuk menghabiskan waktu. Anak laki-laki membual tentang romansa mereka sementara Luisa berbicara tentang Jano dan mengenggang cinta pertamanya yang meninggalkan dalam kecelakaan sepeda motor. Mobil mereka rusak sehingga mereka berhenti di desa terkedat untuk segera diperbaiki mobil mereka itu dan menginap di sana. Lalu Luisa meninggalkan pesan penuh air mata di mesin penjawa Jano yang menjelaskan bahwa dia telah meninggalkannya. Sementara Tena memasuki kamar hotel, Luisa untuk mencari sampo tetapi menemukannya menangis. Luisa memintanya agar jangan pergi dari sana, akhirnya keduanya memiliki romansa. Julio melihat mereka melalui pintu yang terbuka, akhirnya mereka kesal. Setelah itu, Julio memberitahu Tena bahwa dia sudah memiliki romansa bersama anak pacarnya Tena. Persoalan ini mengakibatkan kedua sahabat ini menjadi sering bertengkar di hadapan Luisa. Mereka merahasiakan masalah mereka bagi Luisa. Keesokan harinya saat mereka kembali melakukan perjalanan mereka menuju pantai mulut surga, Luisa memperhatikan ketegangan di antara kedua pria ini. Jadi dia memutuskan untuk memiliki romansa dengan Julio sehingga dapat menyamakan status yang mereka resahkan. Lalu Luisa mengampiri Tena untuk mengatakan bahwa dia melakukan romansa bersama mereka karena dia tahu kalau selain perjalanan menuju ke pantai mulut surga ingin memiliki romansa dengan dirinya. Mereka kembali melakukan perjalanan lagi. Agar tetapi Tena yang kesal kemudian mengungkapkan bahwa dia telah memiliki romansa dengan pacar Julio. Julio dan Tena mulai bertengkar tapi berhenti saat Luisa mengancam akan meninggalkan mereka. Luisa memberikan 10 peraturan yang harus mereka berdoa putuhi jika mereka ingin dia tetap bersama mereka dalam perjalanan ke pantai. Persahabatan kedua sahabat ini mulai menjadi tegang sehingga mereka hanya terdiam dalam perjalanan ini. Berkendara di sepanjang jalan pantai malam itu mereka akhirnya menemukan pantai terpenting yang sebenarnya bernama Boca del Cielo. Lalu mereka berjumpa dengan nelayan setempat yang meminta bayaran agar menghantarkan mereka dan akhirnya mereka bisa sampai ke pantai mulut surga. Setelah perkembangan mereka dicara oleh pekawanan babi mereka bermalam di desa terdekat. Di mana Luisa menelpon Jano lagi mengungkapkan selamat tinggal yang pendukasi sayang dengan hati yang hancur. Malam itu Luisa, Julio, dan Teno mulai pusing dan bercanda tentang hubungan romansa mereka. Julio dan Teno mengungkapkan bahwa mereka masing-masing sering memiliki romansa dengan pacar satu sama lain. Julio menampakkan bahwa dia memiliki romansa dengan ibu Teno tetapi tidak jelas apakah dia serius. Lalu Luisa memutarkan musik dan ketiganya menari bersama. Malam itu ketiganya benar-benar bergembira dengan perjalanan mereka sehingga bisa menemukan pantai mulut surga. Ketiganya sangat pusing sehingga mereka memiliki romansa. Keesokan paginya, kedua sahabat ini bangun bersama dan mereka berdua sangat ingin pulang. Sedangkan Luisa masih tetap berada di pantai untuk beberapa hari karena dia akan menjelajahi teluk terdekat. Beberapa bulan kemudian, pacar kedua sahabat ini putus dan mereka dan Teno serta Julio juga berhenti bergaul. Setahun kemudian, dalam sebuah pertemuan kebetulan di ibu kota Meksiko, Teno dan Julio minum kopi. Mereka dengan canggung mengejar kehidupan mereka dan keduanya menjadi berbeda. Teno memberitahu Julio bahwa Luisa meninggal karena kanker sebulan setelah perjalanan mereka dan bahwa dia telah mengetahui prognosisnya selama mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu Teno pergi karena pacarnya saat ini sedang menunggunya di bioskop. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kedua sahabat ini karena mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dan film berakhir, jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi. Agar mendapatkan video-video selanjutnya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.